balik lagi di jeans channel jadi kali ini di hari yang habis hujan sebenernya tadi siang ya cuma karena hujan abis hujan enak-enak indomie itu eh makan indomie itu boong enak-enak kita masang tali kopling sangat enak sekali tangan kotor nah berhubung tadi elo udah ngomong kalau kita mau masang tali kopling jadi di video kali ini kita mau kasih tau ya sedikit tutorial atau cara lah gimana cara kalian masang tali kopling Vespa klasik nah buat temen-temen nih yang baru punya atau baru main baru main atau baru punya sama ya ya tadi berhubung ada tukang roti gue gue roti dulu ya tadi ke distraks kepotong ini gue kasih tau cara cara gimana masang atau ganti tali kopling nih buat temen-temen yang apa saya istilahnya belum tau atau baru main Vespa klasik terus gak ngerti caranya gimana nih kalau ntar putus di jalan kita kasih tau nih bakal kasih tau di video ini oh kita kasih tau iya emang gue bengkel rumah ini bengkel panggilan ini alat-alat untuk ganti tali kopling apaan aja tuh pertama ada obeng plus ini obeng plus ya karena dia plus terus yang kedua ada obeng min ini kenapa diamin karena nontonnya terlalu deket nah iya ini bener 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 lu udah dibilangin iya matah aja di min kan ini ada tang aligator atau buaya nah ini begini kenapa dia mirip buaya karena gak tau karena ujungnya lanci kalau ini tang biasa ini tang biasa bisa dipake lah kalian pasti punya nah terus yang terpenting ya tali koplingnya gimana nih cara ngebedain tali kopling sama pesneling bedain ya tali kopling itu yang paling gede nih diameternya ini gede banget nih palkonnya nih nah kalau yang pesneling kecil dia lebih kecil lebih kecil dan kalau diameter paling terkecil adalah tali gas nah nih tali gas nih ini ya oh sponsor oh oke gini aja keliatan 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 ya lah udah gimmick mulu jadi sekarang kita langsung aja caranya gimana tuh caranya caranya kita pake bengkel kalau ini yang kita bikin video gini pertama nih karena ini baju lah sama nih wey ini sponsor ini sponsor eh komunitas kita nih betul komunitas tongkrongan udah lah bisa dikasih visi-visinya nongkrong iya gak nongkrong lu bukan anak komunitas lu bukan mantap ini utamanya abeng minus nih eh plus dong oh abeng plus kenapa dia plus karena dia tua oh iya beneran beneran ini cara puternya gini nih ini udah gak usah gitu ribet 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 gak bisa gak bisa gini nya gagal tadinya bisa padahal berarti emang harusnya buka nah nih buatnya masih ori nih bikinin modelannya nih ori ya nek biar lu gak ilang-ilangan kadang sering nih ada yang ilangan bet iya lu amanin sini nih sini aja nih gak jantung dia tuh nah terus yang kedua adalah kita kendorin dulu iya kendorinnya gimana bet dicopot talinya dikendorin tali koplingnya nah caranya gimana tuh caranya kita udah lah gue aja lah gak usah pake disuruh lah gue udah paham ini gue binain dulu kenapa dimiringin iya kalau sebenernya kalau gantinya berdua itu lebih gampang karena kalau misalnya berdua yang satu ngendorin yang satu ya kayak gini nih miring enggak pespanya dong kalau sendiri mungkin akan diturut eh udah kebuka wah gelap mah itu lah iya gelap eh tolong mas pencahayaan mas bentar masuk panggil PLN dulu oke ya kan udah kebuka kan sebenernya emang ini udah gini tapi yang ini belum ini namanya apa apa sih cing lupa gue cing napple kalo saran dari kita kalo misalnya kalian punya vespa nih terus eh ngasang tali kopling napple nya kalo bisa dua soalnya takutnya yang satu itu gak gigit gitu jadi kalo di jalan takutnya kendor mulu gitu jadi dua jadi mendingan dua gitu cari aman aja daripada lu apa-apa kan udah 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 setelah udah udah tangan gue kotor ini copet dulu bang oh iya oh iya ketinggalan lupa itu namanya apa bang ini namanya lagi luar betul sekali gue lagi mikir lupa tadi ini udah udah terus terus kita tinggal tarik aja nih betul dari handle nya dari handle nya kita tarik cara menariknya gimana handle nya handle nya jadi ini stang ya gini 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 gak usah pake tenaga eh pake tenaga deh udah seret ini karena sering kehujanan eh itu udah dibukul gak sih udah cuy serius udah ya ya pertama tangan pasti harus hitam ya terus a few moments later bang musa pura pura dah ya setelah a few minutes later nih tapi masih keras pak ini liat nih talinya pada melintir iya udah waktunya nih diganti ini agak keras nih tangannya ganteng ah ini beneran keras ya ganteng dong Cuman ga? Oh agak pegang dikit Gue pegang bawahnya dah Nih yang bikin keras nih Tuh mana megar Jadi di dalemnya ketahan bocahannya Ditaro dia Gue ngomong uang Gue ngomong uang Lo kayak spiderman yang gitu kan? Iya 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 Udah lama Setelah hidup Kita langsung nih Masukkan pesnelengnya Eh pesneleng kopling Ini cara ngebukanya perlu ditutorialin juga ga sih? Eh iya perlu deh Busut lah Ini Ini bukan gelasan ya? Ini bukan Kenung Apaan sih Beto? Kurang Gue ngasih tau Lu selalu kurang Ya maaf dah Mangkal aja gitu ya Jadi cuir hatu Ini ternyata every minute slattery gue nih Nah setelah dibuka Nah setelah dibuka Diapain tuh? Dimasukin disini Dibasain dulu dong Dikasih oli jangan Jangan dibasain Kalau dibasain terkaratan Dikasih oil Oilin seperti apa? Ya pasti bukan baby lotion ya Beda entah Wah Wah putih dia Hahaha Kita yang punya motor hitam Dia yang putih itu Kan bisa ini aja Ngapain itu? Iya sih Ngapain? Berarti saya salah apa ga? Enggak 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 Kalau bisa beli Merk yang udah kegulung lah Olinya mana? Oh iya Ini aja nih Jadi ada oli nih Sisa-sisahan oli samping Ini cara bersihnya sih Lu harusnya pakai plastik ya Tungguan karena aku Lu ada plastik Nih nih plastik Wah Ngelem Gila 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 Pesan lu kalau jalan miring loh Sering ngelem ternyata Lihat nih cara yang biar lu Tangan lu ga jauh Jadi lu kesini dulu nih Itu oli tuh bang Eh lagi dong Ntar kurang Kurang kids Kurang 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 Setelah itu Nih Setelah itu Nih Ini kan ga jorok Nih Walaupun ntar lu pegang Pegang juga sih Tapi setidaknya tangan lu ga Terlalu banyak oli Terlalu patah Iya Lu basah-basahin aja gitu Ini namanya Ini namanya Hack Life Fungsinya apa? Fungsinya Biar Di dalamnya licin Dia Ga seret Karena dia sudah basah Tidak 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 Sudah beroleh Lihat tangan gua ada oli Tidak Tidak Seret Hahaha Tidak 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 Fungsinya oli itu buat licin Licin kan Kelumas 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 Boleh seret Biar ga seret Karena dia ga bisa minum Betul Lalu ga ada air Wah ada mentok pak Tidak 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 Satikan dengan Mekani Ebiet sekarang setelah udah kita masukkan ke sini ini tarik pet jadi ada yang menarik kesana kalau sendiri jadi lu harus bolak-balik nah sahamnya tinggal begini bautin nah barang bagi ini jadi fungsi saya adalah memiringkan oke ya One Eternity later nah tadi kan udah dihitung tuh udah dimasukin dari atas nah kabel bawahnya tuh jangan lupa dimasukin ke kopling nih koplingnya nih tuasnya nih tuh tuh rataan nggak? rataan ya? nah jangan lupa masuk ke sini kalau nggak masuk ntar koplingnya nggak jalan abang tau banget ya? iya tadi saya pengalaman pak hahaha pengalaman saya begitu pak nih terus jangan lupa ditarik aduh sorry nah cantik ya teman-teman jangan lupa di situ atau ngeceng banget bang nih tuh set 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 abang bikin peranatan bang ya? iya masa like tim mau ke apa? hahaha udah ini tutorial bukan tenap komedi nah ini kabel luara jangan lupa dimasukin hahaha aduh gua nggak konsen lagi lembangan mana sih? ya gua minus udah tuh iya kan gua pakenya BMI tuh set RKG apa tadi gua tuh? gak usah gak usah gak usah sih pingin nyeri nipple gimana iya akan nyeri nipple disini oh iya ini nipple masukin juga kalau misalnya terlalu kenceng kenapa tucing? tadi kan lu ngasih itu tuh hahaha kalau terlalu kenceng ya nanti ngelos nih kalau nggak kenceng eh nggak keras biasa standar ntar kita nyalain dulu sih lebih fungsional iya kita tarikan biar tau ya kalau ya seperti itulah nih di kenceng indah tau ya ini tang emang cape pake? iya hahaha sebenernya sih lebih enak pake tang buaya tang jepit yang krk langsung di ini tau gak sih? oh iya tau tang buaya itu namanya apa ya apa sih namanya? apa sih namanya? cooler kali? iya komodo kali jadi lebih enak gitu lo nggak capek nggak capek nahan koplingnya supaya renceng jadi tinggal pengin aja gitu ya secunding terlalu renceng nih kalau kenceng tidak akan tinggal lagi kita kan bisa hehehe hehehe sama sering juga pakai lama ya coba lagi coba dulu dong coba ada pas pas teman teman ini setelah 5 4 5 8 kalau lo masang tali kopling, nempelnya kasih dua, biar ga gendor nah, soalnya takutnya kan di jalan namunya... kalau gendor ga enak, kurang kenceng kan emang gitu loh namunya gendor ga tegang juga iya, jadinya masa lo narik pepin loh dah, siap dirapin juga nih kabelnya biar dia kaya... biar dia rapi anjing kalau lo kita bisa tekan selanjutnya cara gulung kita bikin video banyak nih cuma tolonglah subscribe kita kasih tau lagi nih hack-hack life anjing hack life nah... ini pake gue bernuhin dulu dong kita suruh bernuhin dulu kita kan minum aja gitu yang gitu jadinya walaupun bentaknya ga panjang ini kita garisin dulu kita nyalain dulu motornya apakah pas? apakah salahnya pas? tidak jadi cara menyalakan motor itu diomelin asyik beli 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 kita kick starter ini motornya gak punya kunci cara ngeceknya cara ngeceknya cara ngeceknya cara ngeceknya ini 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 kurang tarik kurang tarik karena dilepas langsung ini berarti ebet yang ngerja lagi karena belum dia lemah mungkin kurang rokok 2 kali iya capek nih ayo pak ayo pak apa itu? dateng, dateng, dateng dia jangan lupa wadam jika Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!